Halo guys, salam sehat dimanapun kalian berada. Di video kali ini kita akan membahas mengenai AFC resmi menunjuk Sifakon Pudom sebagai asisten VAR di laga Timnas Indonesia U23 VS Irak. Wasit asal Thailand, Sifakon Pudom resmi ditunjuk AFC sebagai asisten VAR di pertandingan perebutan peringkat ketiga piala Asia U23 yang mempertemukan Timnas Indonesia U23 menghadapi Irak. Sifakon Pudom sebelumnya sempat membuat supporter Timnas Indonesia U23 kesal dan marah lantaran dianggap tidak adil ketika memimpin jalannya pertandingan yang melibatkan skuad Garuda Muda. Pada laga perdana Timnas Indonesia U23 di piala Asia U23 menghadapi Qatar, Sifakon Pudom dinilai melakukan kesalahan fatal dengan memberikan hadiah penalti kepada tuan rumah saat menjadi wasit VAR. Bukan hanya itu, tim asuhan Sinta Eyong ini juga merasa dirugikan setelah Ivar Jenner di kartu merah oleh wasit utama Nasrullah Kabirov Usai mendapat masukkan dari Sifakon Pudom. Terbaru, Sifakon Pudom pun membuat beberapa keputusan kontroversial saat Timnas Indonesia U23 dikalahkan Uzbekistan pada laga semifinal piala Asia U23 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Senin 30 per 4. Dalam laga tersebut, ada momen krusial yang melibatkan Sifakon Pudom sebagai wasit VAR. Beberapa di antaranya adalah penalti yang batal diberikan untuk Indonesia serta gol Muhammad Ferrari dianulir. Kini perebutan peringkat ketiga piala Asia U23-2024, AFC kembali menunjuk Sifakon Pudom untuk menjadi asisten VAR. Sementara wasit utama VAR adalah Abdullah Dafer Al-Sehri dari Arab Saudi. Kemudian untuk wasit utama, AFC resmi menunjuk Majed Mohamed H. Al-Samrani asal Arab Saudi yang juga pernah memimpin laga Timnas Indonesia U23 melawan Australia di babak penyisihan grup. Sementara asisten wasit 1 dan 2 adalah Al-Refai Hesam Mohamed A. serta Omar Ali A. Al-Jamrani yang juga berasal dari Arab Saudi. Pertandingan perebutan peringkat ketiga antara Timnas Indonesia U23 melawan Irak akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, pada Kamis 2 Mei 2024 malam WIB. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!